Upin, Ipin, dan Alien Pada suatu hari yang damai, Upin, Ipin bersama kawan-kawannya sedang asik bermain di lapangan Ipin sedang menakuti Mail dengan ee-nya atau dalang Sedangkan Ipin, Jarjit, dan Mei-Mei sedang asik bermain layang-layang Namun, tak lama dari itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di atas langit Seketika itu juga, semua orang terdiam, terpaku menatap benda asing yang muncul di atas langit Mereka bertanya-tanya, benda apakah itu? Apakah itu Mimipuri? Ternyata bukan ya Benda itu berukuran sangat besar dan terbang melayang-layang di atas langit Hingga akhirnya, mereka menyadari kalau benda itu adalah UFO Beberapa saat kemudian, UFO itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang Dan sungguh tak disangka, tiba-tiba cahaya itu mengarah kepada orang-orang Dan yang lebih mengejutkannya lagi, setiap orang yang terkena cahaya itu Maka akan melayang dihisap cahaya itu sampai ke dalam UFO Kini diketahui sudah, ternyata UFO itu ingin menangkap para manusia Melihat itu, semuanya pun langsung berlarian menyelamatkan diri Tampak, Mimei dan beberapa orang lainnya melayang dihisap cahaya itu Mail berusaha menyelamatkan kekasihnya Akan tetapi, Mimei tak tertolong dan terhisap cahaya itu Kini, semua orang pun melarikan diri Karena semua rumah dihancurkan oleh UFO itu Dan orang-orang pun berhamburan Tampak, Opa sangat terkejut melihat rumahnya dihancurkan Padahal, dia membangun rumah itu dengan susah payah Dengan menjual ginjalnya Ipin, Ipin dan Kak Ros pun memeluk Opa Dan menyuruh Opa untuk berlari menyelamatkan diri Akan tetapi, Opa terdiam Karena shock melihat rumah kesayangannya Ditembaki sampai hancur berkeping-keping oleh UFO itu Di sisi lain, UFO itu pun masih terus menangkap orang-orang dengan cahaya canggihnya Dan banyak sekali manusia yang sudah dihisap dan ditangkapnya Hingga akhirnya, tak lama kemudian UFO itu mengeluarkan benda bulat berukuran besar ke atas tanah Lantas, benda bulat apakah itu? Apakah itu kepala Squidward tampang? Ternyata bukan ya Yap, ternyata benda bulat besar yang dikeluarkan UFO itu Bukanlah bola-bola biasa Setelah mendarat di tanah Benda bulat itu pun berubah menjadi robot alien Robot itu ternyata adalah pasukan alien Yang ditugaskan untuk menangkap manusia Lalu membawanya ke dalam UFO Hingga ini, masih belum diketahui Apa yang direncanakan para alien Menangkap orang-orang? Apakah akan diambil otaknya? Atau dijadikan bahan makanan alien? Atau mungkin mau ditraktir makan sebelah Di sisi lain, opah masih tak bergerak juga Masih shock melihat rumahnya hancur Padahal Upin, Ipin, dan Kak Ros sudah menariknya Hingga akhirnya robot alien itu pun mendatangi mereka Dan opah pun ditangkapnya Ipin yang ingin menyelamatkan opah pun Ikut ditangkap robot alien itu Sedangkan Upin dan Kak Ros lari menyelamatkan diri Meninggalkan opah dan Ipin Huh, memang agak lain Upin dan Kak Ros ini Bukannya menolong, malah kabur Lantas, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Saat Upin dan Kak Ros tak mampu menyelamatkan opah dan Ipin Tiba-tiba ada Jarjit Singh Saat itu juga, Jarjit langsung memakai topeng supernya Jarjit berkata Sebetulnya, aku tak mau menggunakan kekuatan super yang selama ini aku rahasiakan Akan tetapi, demi menyelamatkan kalian Baiklah, aku akan berubah Ternyata, Jarjit selama ini adalah manusia super Katanya, dia pun berlari ke arah robot alien itu Lalu, melempat dan akan menendang robot alien itu Melihat itu, semuanya pun tak menyangka Ternyata, Jarjit adalah superhero Akhirnya, pahlawan sudah datang dan akan memustahkan para alien itu Jarjit pun melanjutkan serangannya Akan tetapi, tiba-tiba Jarjit pun tertangkap dengan mudahnya oleh robot alien itu Ternyata, Jarjit cuma halu Dia nggak punya kekuatan apa-apa Ternyata, dia cuma buat gaya-gayaan aja Melihat itu, semuanya pun sangat kecewa Dan ingin menampol Jarjit Selanjutnya, ada Atok Dalang Atok Dalang baru pulang dari Konoha Belajar ilmu ninja di Bojong Dende Atok Dalang dari kejauhan Melihat opah, ipin, dan Jarjit ditangkap robot alien itu Atok Dalang pun sangat terkejut Melihat kekasihnya, yaitu opah ditangkap alien Tiba-tiba, Atok Dalang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi Lalu, menghancurkan robot alien itu hanya dengan satu kukulan Melihat itu, semua orang pun sangat terkejut dan terpukau Mereka tak menyangka kalau Atok Dalang sekuat itu Inilah pahlawan yang sesungguhnya, bukan seperti si Jarjit tadi Selanjutnya, Atok Dalang pun menghancurkan robot-robot alien yang lainnya Semuanya pun kini merasa tenang Pahlawan yang sesungguhnya sudah datang Bukan pahlawan abal-abal seperti si Jarjit tadi Bahkan, saya yang bikin cerita ini pun kaget Ternyata Atok Dalang sehebat itu Akhirnya, semua robot alien itu pun berhasil dihancurkan oleh Atok Dalang Kini, semuanya pun merasa sudah aman Akan tetapi, saat semua orang sudah merasa aman Tiba-tiba, UFO itu terbelah menjadi beberapa bagian Lantas, kira-kira apa yang akan dilakukan UFO itu Sungguh sangat mengejutkan Ternyata, UFO itu bertransformasi menjadi robot alien dengan ukuran yang sangat besar Melihat itu, warga yang tadi sudah tenang Kini kembali menjadi panik dan ketakutan Mereka jauh lebih takut dari yang tadi Pasalnya, kali ini musuhnya jauh lebih besar Mereka berpikir, apakah Atok Dalang mampu melawan yang satu ini Lantas, apa yang akan dilakukan Atok Dalang? Apakah dia mampu melawannya? Melihat lawannya berukuran sangat besar Hal yang tadi sangka pun dilakukan Atok Dalang Tiba-tiba, Atok Dalang mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya Dia memegang benda itu dan mengarahkannya ke atas langit Seketika itu juga, benda itu mengeluarkan sinar yang sangat terang Lantas, apa yang sebetulnya Atok lakukan? Sungguh sangat mengejutkan Tiba-tiba, tubuh Atok Dalang berubah menjadi sangat besar Dia berubah menjadi Ultraman Melihat itu, semua orang pun sangat terkejut Ternyata, selama ini orang-orang tidak ada yang tahu Kalau sebetulnya Atok Dalang adalah Ultraman Dalang Perlu diketahui, Ultraman Dalang adalah Ultraman paling langka di dunia Dan tak akan kalian temukan dimanapun selain di video saya ini Ultraman Dalang pun langsung berlari Melompat dan akan menendang robot alien itu Akan tetapi, ternyata serangan Ultraman Dalang dapat dihentikan dengan mudahnya Kaki Ultraman Dalang pun ditangkap Lalu, dia dilempar sampai terjatuh Setelah terjatuh, robot alien itu pun langsung mengarahkan tangannya ke Ultraman Dalang Dan, ternyata, tangan robot itu dapat mengeluarkan tembakan Lalu, Ultraman Dalang pun ditembak robot alien itu dengan tembakan yang sangat dasyat Akhirnya, Ultraman Dalang pun terkena tembakan itu dengan sangat telat Dia kini terkapar di tanah Kesakitan dan tak berdaya Karena serangan robot alien itu yang sangat dasyat Dan kemudian, warna lampu di dedanya pun dari biru kini berubah menjadi merah Menandakan waktunya sudah tak lama lagi Akhirnya, karena dia ingin menyelamatkan orang-orang dan waktunya tak lama lagi Ultraman Dalang pun bangkit kembali Dia langsung mengeluarkan jurus terkuatnya Jurus andalannya Ultraman Dalang melakukan posse tangan letter L ke arah robot alien itu Dan, lalu menembakkan cahaya laser ke arah robot alien itu Ini adalah upaya terakhirnya untuk memusrahkan robot alien Dan, pada akhirnya, tembakan laser Ultraman Dalang pun berhasil mengenai robot alien itu Seketika itu juga, robot alien langsung meledak Hancur berkeping-keping Akhirnya, robot itu pun berhasil di kalahkan Dan semua orang pun kini sudah merasa tenang dan aman kembali Akhirnya, pertarungan itu pun selesai Dan berhasil dimenangkan oleh Ultraman atau Dalang Akan tetapi, yang kini jadi pertanyaan Bagaimanakah nasib orang-orang yang tadi diculik UFO itu? Selesai Terima kasih telah menonton Next kita bikin apa lagi ya? Comment di bawah Dan tonton juga video-video saya yang lainnya